Jadi kami sangat terbuka, karena pelayanan kami jelas tertera di situ, standar pelayanan, biaya pelayanan lengkap semuanya. Makanya kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Laporkan, ada buktinya, pasti kami tindak. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes M. Latif Usman menyesalkan perbuatan oknum polisi pelayanan Samsat Bekasi yang merupakan anak buahnya melakukan pungli. Pihaknya mengakui tindakan Aibda P, anggota yang bertugas di pelayanan BPKB dilarang. Anggota kami yang melakukan tindakan tidak terpuji yaitu menawarkan sebetulnya ini kan tidak boleh. Ujar Latif di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Mantan Dirlantas Polda Jatim itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mengalami kejadian tersebut. Latif menjelaskan, proses standar pelayanan di pelayanan Samsat sudah ada dan jelas. Dia menegaskan masyarakat yang datang siapapun itu harus dilayani tanpa menawarkan sesuatu atau meminta imbalan. Dalam kesempatan yang sama, Propam Polda Metro Jaya Kombes Bambang Satriawan menegaskan tindakan dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum polisi pelayanan Samsat Aibda P masuk kategori pelanggaran berat. Pihaknya tengah mengusut dugaan pungli oleh oknum anggota Polri itu sampai tuntas. Menurutnya, hal ini dilakukan sesuai instruksi dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Kami sudah ditangani secara prosedural dan profesional oleh bidang Propam Polda Metro Jaya, ucap Bambang. Aibda P pun kini telah dijebloskan ke tempat penahanan khusus selama proses hukum berjalan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.